Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September, minggu keempat. Stay tuned! Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Deadly Channel dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu segmen ini, ini adalah segmen yang akan membahas keadaan IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa menjadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan, teman-teman. Tapi sebelum gue ngomongin tentang IHSG, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join di link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga gue mau ingetin buat kalian yang mengambil informasi dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan trading plan kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya lebih maksimal, teman-teman. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, oke? Nah, berbicara tentang IHSG minggu lalu, teman-teman ya. Jadi IHSG minggu lalu itu ditutup di level 5059, teman-teman ya. Jadi setelah kemarin, minggu kemarin itu banyak drama juga ya. Jadi dia sempat turun ke 4750, kemudian dinaikkan lagi sampai 5250, dan sekarang akhirnya di hari Jumatnya, minggu kemarin itu ditutup di level 5059, teman-teman ya. Dan prediksi ini yang gue udah buat kemarin juga itu sesuai dengan yang gue buat ya, teman-teman. Jadi dia, gue liat, dia akan turun sampai 4.750, itu tepat di area demand-nya dia ya, demand-nya IHSG, dan kemudian dia naik, teman-teman. Dan pas naik itu, di 5.250, dia bikin swing high, dan sekarang dia close di atas level 5.000, yaitu di level 5.069. Ini tandanya apa? Tandanya tendensinya minggu ini itu, IHSG masih bercenderung untuk naik, teman-teman. Jadi, kalau dia mau naik, teman-teman, dia mungkin akan melakukan koreksi. Di koreksi sampai mana? Maksimal di 4.900, teman-teman. Kalau dia mau naik, dia maksimal koreksinya harus sampai 4.900, baru dia harus naik gitu ya. Kalau misalnya dia di bawah itu, kemungkinan dia naiknya itu agak berat. Kenapa dia seperti itu? Karena 4.900 itu adalah level golden ratio-nya dia, teman-teman. Jadi, key-nya adalah minggu depan, dia koreksi sampai 4.900, kemudian dia naik, harus melebihi level 5.290, atau di level high minggu lalu, teman-teman. Oke? Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya dia sudah close di atas 5.250, itu dia terjadi mini transition, teman-teman. Jadi, di trend kecilnya atau di minor trendnya, dia melakukan transition dari bearish ke bullish. Jadi, IHSG akan terus dapat melanjutkan kenaikannya dengan sehat kalau dia bisa close di atas 5.250, oke? Nah, sekarang saham-saham apa saja yang bisa ditradingkan untuk minggu depan. Seperti biasa, gue akan lebih jelasinnya itu di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di monitor, teman-teman. Dan sekarang di layar kalian ini, kalian bisa lihat ini adalah, gue pakai trading view, ya teman-teman. Dan ini adalah chart dari indeks kita IHSG, teman-teman. Oke? Dan minggu lalu, teman-teman, ya. Seperti yang gue bilang tadi di awal video, ya. Kemarin itu banyak gerakan yang cukup ekstrim, teman-teman, ya. Kemarin di minggu lalu itu IHSG berhasil turun, teman-teman, ke level 4.750, teman-teman. Dan ini, seperti kalian lihat, gue udah gambar area demand-nya, yaitu di 4.700 sampai 4.800. Dan ketika dia nyentuh area demand, dia langsung ke atas. Dan di atas sini, gue juga sudah gambarin area gap-nya dia, teman-teman, ya. Yang mana dia kena area gap dan dia reverse lagi, teman-teman. Dan akhirnya dia ditutup di level 5.059 untuk IHSG. Nah, untuk minggu depan bagaimana? Sekarang skenario untuk minggu depan, gue udah gambarin FIBO-nya, teman-teman, ya. Kesini, ya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat, level 61-nya itu adalah di 4.900, teman-teman. Sekitar 4.900-an. So, ya, kalau misalnya IHSG itu mau naik, dia itu retrace-nya atau dia itu, dia punya koreksi itu harus gak boleh lebih dari 4.900, teman-teman. Ini gak boleh di bawah 4.900. Jadi ini areanya, teman-teman. Oke, jadi kalau dia mau koreksi, dia maksimal sampai sini, ya. Sebenarnya sih ini areanya, ya. Crown areanya itu di sini. Jadi dia mau masuk area 38-61 pun. Terserah dia, dia mau retrace dimanapun. Yang penting dia bikin swing, dia naik. Itu sudah valid, ya. Tapi maksimal, ya. Untuk maksimal dia itu di 4.900, teman-teman. Jadi dia gak boleh lebih di bawah 4.900, oke. Nah, itu yang kita mau cari atau yang kita mau ekspektasi dari si IHSG. Nah, kemudian kalau dia mau naik, dia mau sampai mana harusnya. Jadi ketika dia turun, teman-teman, ya. Sampai sini, ya. Ini gue gambar dulu. Oke. Nah, ketika dia turun, teman-teman, sampai sini, ya. Sampai sini, oke. Nah, ini yang gue ekspektasi lagi adalah dia itu harus naik sampai ke lebih dari 5.200, ya, teman-teman. Jadi ini level yang paling krusialnya itu untuk up-nya, teman-teman, adalah level 5.200, teman-teman, ya. Ya, sekitar sini, teman-teman, oke. Jadi sekitar 5.200. Nah, kalau misalnya dia sudah bisa break 5.200, ya, teman-teman, ya, untuk diindeksi IHSG-nya, maka, ya, ini kemungkinan besar dia akan jalur bulisnya itu sudah terbuka, teman-teman. Jadi dia bikin sini lagi, masuk ke area apa namanya, gap-nya lagi. Kemudian dia baru naik lagi ke atas, seperti ini. Nah, ini adalah skenario untuk indeks kita kalau misalnya dia mau naik, teman-teman, ya. Semoga ini yang terjadi. Nah, kalau misalnya dilihat dari astrologinya pun, teman-teman, ya, itu kita bisa melihat kira-kira nanti itu di tanggal pertengahan Oktober, teman-teman, ya, di mana itu ada New Moon dan juga Full Moon, teman-teman, ya, itu di Oktober. Mungkin itu bisa dijadikan patokan untuk bisa melihat yang namanya turning point-nya. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah view saya tentang IHSG untuk minggu depan, hari Senin. Jadi, hari Senin itu kita berekspek dia mau langsung naik ke sini karena dia sudah nyentuh ke 38,2, langsung naik ke atas. Intinya dia nembus 5.200, itu sudah bagus, teman-teman, ya. Atau kalau misalnya dia mau koreksi, dia nggak boleh lebih dari 4.900. Itu adalah view saya untuk IHSG, teman-teman. Nah, kemudian sama-sama apa saja yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk trading-nya minggu depan, teman-teman, ya. Tapi sebelum gue bahas itu, gue mau bahas yang kemarin udah gue sebutin, ya, itu adalah Telkom, ya. Jadi, kemarin gue udah sebut satu saham namanya Telkom. Dan untuk Telkom, ya, karena dia sudah berada, kita buy-nya tuh di posisi yang tepat, teman-teman, ya. Kita belinya tuh di area support-nya dia, ya, major support-nya. Dan akhirnya dia memang naik, ya. Kemarin sempat retry sedikit, tetapi di end-goofing-nya dia ini, dia ketahan, ya. Dan dia berhasil mantu lagi naik. Dan kemarin dia sempat ditutupnya tuh di 2.890, teman-teman, ya. Dan kita sudah floating profit sekitar 4%-an, ya, untuk si Telkom. Jadi ini masih kita hold aja sampai ke target kita, yaitu di level 3.000, oke. Itu untuk Telkom, teman-teman. Jadi masih di hold, ya. Nah, sekarang saham apa yang bisa direkomendasikan untuk minggu depan, ya. Pertama itu adalah saham banking juga masih bagus, teman-teman, ya. Jadi ada BBCA, ya. Nah, BBCA ini juga sudah memasuki area buy-nya, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya, ini area buy dia di sini, ya, yang saya targetin di sini. Nah, ketika dia sudah bikin swing, teman-teman, ya. Jadi perhatikan itu swing-nya, ya. Jadi kalau misalnya nanti hari Senin dia bikin swing, di sini dia bikin low, terus kemudian selasainnya dia baru bikin swing, itu kita bisa masuk, teman-teman, di area ini, oke. Karena ini menjadi area yang bagus, ya. Jadi kita taruh di sini, ya kita misalnya, let's say dia swing-nya itu di sini, ya, teman-teman, ya. Jadinya di sini, oke. Jadi kita masuknya lewat sini. Dan stop loss-nya itu cukup di bawah area supply, demand-nya aja. Dan target-nya itu bisa di atas sini, teman-teman. Oke, jadi dengan risk reward ratio-nya 1 banding 0.8, oke. Itu menjadi risk reward 1,8 itu risk reward yang bagus juga untuk di saham, teman-teman. Masih lebih dari 1,5. So, ini masih oke. Dan yang kedua itu ada MDKA, teman-teman. Ini adalah saham yang bisa ditradingkan juga, ya. Kenapa? Karena dia sudah memasuki area supply juga, teman-teman, ya di sini. Dan dia juga terklaster dengan moving average-nya, ya. Dan di sini juga swing-nya sudah jadi. Jadi kita bisa masuk, teman-teman, nanti hari Senin. Kalau misalnya kalian punya rencana untuk masuk di MDKA ini, ini juga boleh banget, teman-teman, ya. Ini saya kasih hint-nya seperti ini. Khusus untuk stop loss-nya di bawah sini aja. Dan untuk TP-nya itu bisa di area sini, teman-teman. Nah, dan dengan risk reward ratio-nya 1 dibanding 1,5, teman-teman. Jadi ini juga masih bagus untuk ditradingkan, MDKA. Oke. Nah, berikutnya gue mau bahas saham-saham yang di-request oleh subscriber, teman-teman, ya. Yang pertama itu ada base, teman-teman. Ada base. Nah, base ini kalau misalnya dilihat dari price action-nya, teman-teman, ya. Ini juga bagus, ya. Karena dia secara trendline-nya juga sudah di-break di sini, ya. Di sini kalau misalnya gue gambar seperti ini. Nah, ini trendline-nya sudah di-break. Dan dia bikin base di area sini, oke. Dan dia sudah break juga. Sekarang dia lagi di-trace ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita entry-nya yang bagus, ya. Nah, entry yang bagusnya kita bisa tarik Fibo dari sini ke atas, teman-teman, ya. Dan kita bisa mendapatkan area di harga 166. Jadi untuk base itu area masuknya adalah di 166 sampai ke 170. Oke. Jadi 166 sampai 170 itu adalah entry terbaik untuk base. Itu untuk base. Berikutnya adalah Hero. Nah, kalau untuk saham seperti Hero ini, ya. Yang candle-nya berantakan, ya, teman-teman, seperti ini, ya. Ini gue cuma bisa bikin yang namanya channel aja, teman-teman, ya. Jadi seperti ini. Kita bikinin channel-nya, ya. Channel-nya turun seperti ini. Dan kalau misalnya dia breakout dari channel-nya ini, ya. Dan dia bertahan di atas, itu baru kita bisa entry. So, untuk Hero ini kita amannya itu beli, itu pada saat dia breakout, ya, itu di atas 880 perak, ya. Dan bisa close di atas itu, dan dia bisa bertahan di atas itu. Tapi pada dasarnya gue nggak senang banget sih tradingin saham seperti ini. Jadi itu pilihan kalian. Kalian mau tradingin saham-saham yang seperti ini atau nggak, gitu, oke. Dan berikutnya, itu ada asa, teman-teman, ya. Asa, ada asa di sini. Nah, untuk asa, teman-teman, ya. Ini kalau misalnya kita gambarin trendline-nya, kita gambarnya seperti ini dulu, ya. Kemudian kita adjust lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat pada adjustment ini, dia masih bergerak di bawah, oke. Dan ini kalau misalnya di trendline kecilnya, kita lihat, ya. Kita analisa di sini. Ini juga kita bisa adjust seperti ini. Dan dia bergerak di, udah nge-break trendline yang, percepatan trendline yang bullish-nya, gitu, teman-teman. Dan dia bergerak di bawah harga ini. Dan di candle terakhir pun dia ada rejection, teman-teman, di asa ini, ya. Jadi, menurut gue asa ini masih bisa berpeluang untuk turun, ya. Turunnya sampai mana? Ya, sampai daerah sini, teman-teman, ya. Sampai di area trendline keduanya, gitu, ya. Nah, trendline keduanya kenapa bisa saya yakin sampai sini? Karena terkluster dengan supply area di sini. Eh, sorry, demand area di sini, teman-teman, ya. Jadi, dia harus mengejar area ini, kemudian dia turun, baru kita bisa entry, ya. Jadi, untuk asa itu, entry-nya di harga 400 sampai 420. Itu adalah level untuk entry-nya dia, teman-teman, untuk asa. Oke? Buat kalian yang mau entry di asa, lebih baik tunggu di level itu. Dan dilihat, pada saat dia kena level 420 atau 400, itu dia ada swing atau nggak, gitu, ya. Jadi, kalau dia sudah bikin swing, swing low, tentunya, kita baru bisa berpikir untuk entry. Itu untuk asa, teman-teman. Nah, berikutnya ada JSMR. Nah, untuk JSMR ini kita tinggal gambar aja, ya, teman-teman, seperti ini, ya. Oke, seperti ini. Dan, seperti yang kita bisa lihat, ya, dia juga sudah break, dia punya trendline-nya, teman-teman, ya. Dan dia tampaknya, ya, ini kalau misalnya kita zoom, teman-teman, ya. Ini dia sudah, kalau kita tarik minor fibo dari sini ke sini aja, ini sudah melebihi dari 618, ya, tetapi dia masih bisa bertahan di atas. Nah, ini menarik, teman-teman, ya. Jadi, kalau misalnya nanti Senin, itu dia bikin swing, atau seenggaknya dia close dengan candle bullish lagi, teman-teman. Dan, melebihi candle yang merah ini, ya, high-nya. Itu kita bisa pertimbangkan untuk entry. Kenapa? Karena dia jadi false break, teman-teman, ya. Jadi false break, jadi seperti ini, contohnya. Nah, jadi kalau nanti di hari Senin dia close candle-nya seperti ini, bullish, ya, teman-teman. Dan dia masuk ke dalam trendline lagi, itu kan jadi false break. Itu kita bisa entry di JSMR. Tetapi kalau dia candle-nya di bawah ini juga, terus malahan beris gini ya ke bawah, itu kita lewatinnya JSMR karena dia trend-nya masih turun, ya. Jelas turunnya ini lumayan dalam nanti, tentunya, oke. Tapi kalau skenario-nya dia naik seperti ini, kita bisa berpikir untuk entry dengan target itu adalah, ya, kita close-nya di bawah sini, dengan target-nya itu di atas sini, teman-teman. Ya, seperti ini, ya, dengan risk reward ratio-nya 1 dibanding 85 juga. Jadi, perhatikan kalau misalnya nanti JSMR bisa close di area 3.500-an, ya, di hari Senin, 3.450-3.500 lah, dia bisa close di area itu. Itu berarti good untuk entry. Tetapi kalau dia close di bawah 3.400, teman-teman, ya, masih ada di bawah 3.400-an, itu kita jangan untuk entry dulu. Kita tunggu sampai ada konfirmasi berikutnya untuk JSMR. Ya, jadi JSMR seperti itu, ya, teman-teman, ya. Dan berikutnya, ya, ada pewon. Nah, untuk pewon ini juga, teman-teman bisa lihat ya, saya sudah gambar banyak di sini, ya. Di sini juga saya gambarin bullish channel yang besarnya, saya gambarin bearish channel yang kecilnya, ya, dan... ...ternyata dia bergeraknya sudah break bullish channel-nya, ya, dan dia bergerak di dalam bearish channel-nya masih, gitu ya. Jadi, untuk pewon, itu gimana? Apakah baiknya di arenanya, ya, ada yang baiknya di cut loss atau di hold? Kalau menurut saya, ya, selama dia nggak berada di bawah 330, itu di hold aja dulu. Tetapi kalau dia sudah lebih dari di bawah 330, kita cut loss aja. Itu ya jawaban saya. Nah, untuk kalian yang mau tertarik beli pewon, lebih baik tunggu dulu konfirmasi karena apa. Karena ini masih ada jarak, ya, di bawah. Jadi, kalau amannya itu, pewon itu adalah ketika dia itu sudah berada di level 400-an, teman-teman. Jadi, kalau dia sudah berada di level 400-an lebih, ya, 410-420, itu baru kalian ada konfirmasi untuk siap-siap buy. Jadi, action kita itu bisa kita mulai kalau misalnya harga ini sudah terkonfirm dulu, berada di area 400-an sampai 420, itu untuk pewon. Kalau sekarang kalian mau spekulasi buy, boleh. Tetapi cut loss-nya seperti yang saya bilang tadi, di bawah 330 itu di cut loss. Dan target kalian itu adalah di 400, sekitar 430-an. Jadi, kalian tinggal hitung aja risk reward-nya sendiri bagaimana apakah masuk dengan risk reward kalian. Itu untuk pewon, teman-teman, ya. Dan yang terakhir itu ada pegun, ya. Nah, ini juga pegun, ini saham yang baru IPO juga, teman-teman, ya. Dan juga candle-nya juga, kalau saham-saham yang baru IPO itu saya nggak rekomenin. Karena apa? Karena di dalam masa COVID seperti ini, teman-teman, ya. Ini adalah masa struggling sekali, ya, teman-teman. Jadi, buat kalian yang mau megang pegun ini, ya, ini sebenarnya spekulasi saham-saham seperti ini, ya. Kalau misalnya kalian mau hold lama, dengan berharap dia akan naik, ya itu silahkan aja. Tapi kalau saran saya, kalian, kalau mau untuk nge-hold si saham-saham seperti pegun ini, kalian lihat dulu laporan keuangannya. Kalian datangin dulu tempat usahanya, ya, kantornya, pabriknya, segala macam. Kalian datangin dulu, kalian lihat, teman-teman, ya. Gimana performa dari perusahaan tersebut. Jangan melihat hanya berdasarkan laporan keuangan, sih, saran saya, ya. Kalian lihat kinerjanya di lapangannya langsung seperti apa. Kalian minta izin ke customer relation-nya atau ke investor relation-nya. Kalian minta izin untuk melihat-lihat, ya. Terus, tanyain juga goals-nya apa dari perusahaan tersebut. Dan lihat juga sistem produksinya bagaimana, alurnya bagaimana. Jadi, seolah-olah kalian yang punya pabrik itu, terus kalian berpikir apakah pabrik ini memiliki atau usaha ini memiliki prospek bisnis yang bagus, ya. Saran saya sih seperti itu. Untuk melihat perusahaan sebuah perusahaan IPO. Jangan hanya melihat dari LK-nya atau laporan keuangannya, karena itu tidak menggambarkan secara langsung kegiatan usahanya mereka, gitu, teman-teman, ya. Jadi, untuk Pegun, secara, apa namanya, teknikalnya, ya. Dia memang sudah keluar dari jalur berisnya, trendline berisnya, teman-teman, ya. Dan sekarang dia bergerak ke atas dengan resistance, saya cuma bisa kasih tau resistance-nya di sini, ya. Itu di area sini, teman-teman, ya. Di 344. Jadi, ketika dia sentuh 344, kemungkinan dia akan retray sedikit. Ya, entah itu dia mau koreksi dalam atau dia mau retray sedikit untuk naik lagi, teman-teman. Oke? Nah, jadi itu aja, teman-teman, ya. Yang saya mau jelaskan hari ini, yang diminta oleh subscriber. Kebetulan tidak terlalu banyak. So, semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, tentunya, ya. Dan juga jangan ditelah mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading manajemen kalian, trading plan kalian, dan juga money manajemen kalian, supaya hasilnya lebih maksimal, teman-teman. Oke? Dan mungkin itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman. Nah, itu dia tadi, teman-teman, pembahasan gue tentang IHSG, dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, gue mau ingetin, buat kalian yang mengambil informasi dari video ini, jangan ditelah mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading plan kalian, dan juga money manajemen kalian, supaya hasilnya lebih maksimal, teman-teman, ya. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue, yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah, teman-teman. Kalian bisa join di link tersebut. Kemudian, kita bisa langsung diskusi bareng di sana, teman-teman, ya. Dan juga, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini. Kalian juga bisa like video ini, dan share ke teman-teman lain, kira-kira yang membutuhkan informasi video seperti ini. Kalian bisa share ke mereka, dan juga, kalian bisa komen di bawah, kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham, ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca, dan gue usahakan untuk buat materi, atau review tentang saham tersebut, teman-teman. Oke? Dan mungkin ini aja, teman-teman, ya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi, buat kalian yang sudah menyempatkan diri, untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax